Wah, redam banget ya Puternya juga halus banget ya Pake tangan aja tuh Nyaman banget tuh muternya Halus, bisa nih rekomendasi real loud Untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di depan saya sudah ada Real dari brand AXZ Advanced Extreme Zenith Wah, nih AXZ Mungkin biasanya kalian lihat logo ini Di aksesoris-aksesoris mancing aja Tapi jangan salah nih, AXZ mengeluarkan real Rekomendasi untuk loud nih Ukuran Rp6.000 untuk loud ya Karena yang saya review itu ukuran Rp6.000-nya Dan ini realnya di harga yang masih terjangkau ya Buat kalian ini rekomendasi ini ya Real AXZ Classic SW ya SW Classic Nah, ukuran Rp6.000 ya Gambarnya juga ikan Ini apa? Namanya ini Marlin ya Tuh, ada moncongnya Dan fiturnya banyak banget tuh Kotaknya warna hitam seperti ini Dan ini ukuran itu sebenarnya ada Rp1.000 Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000 Dan Rp5.000, Rp6.000 ya Tapi yang saya review karena Saya akan kasih rekomendasi buat laut Untuk kalian ya Di harga Rp500.000-an ke bawah Untuk real yang rekomendasi kayak apa Ini ada AXZ terbaru Yaitu SW Classic Langsung dibuka saja ya Kotaknya warna hitam Dan langsung dibuka isinya seperti apa Wuhs Langsung nih Kelihatan mentereng banget Tuh, ada skematik ya Dari tadi review real itu Tidak ada skematik Yang kali ini ada Terbungkuskan oleh plastik Wuhs Realnya Warnanya keren banget Warnanya keren banget Ini dia real Rekomendasi dari AXZ Yaitu namanya AXZ SW Classic Wah Warnanya ya Gokil Warnanya ini Abu-abu tua ya Tapi udah glowing banget Bercampur dengan Warna gold di spoolnya Dan ada gold-goldnya juga di handle Dan ini real sudah screw in handle ya Sudah screw in handle Tapi sudah ada sealnya apa belum ya Coba di cek terlebih dahulu Karena udah SW ya Oh ternyata di dalam tuh ya Di dalam tuh ya Itu kelihatan tidak hitam-hitam Nah Mantep ini real Sudah super salt water sih soalnya ya Dan ini screw in handle Mereka handlenya masih engsel ya Bukan handle yang one piece No problem Gak masalah ya Yang penting kita itu Sudah lihat bahannya sendiri dari handlenya Ini sudah aluminium Jadi Dijamin kuat ya Dijamin kuat Untuk handlenya sendiri Dan knobnya juga Tuh Bearingnya lancar banget kan Tuh ya Tutup sampingnya Handle capnya Apakah sudah menggunakan seal Ternyata seal itu di dalam ya Di dalam sana Tertanam Sebelah bearing ya Jadi mantep banget nih Untuk realnya nih AXW AXZ AXZ SW klasik Nggak sampai Nyebutinya aja Susah banget nih ya Tuh AXZ SW klasik Mantep banget nih Langsung dilihat Seperti apa sih fitur yang ada di real AXZ ini Oke Ini dia fiturnya Ada tertulis 12 1 Ball bearing Terus ada Girasio 5 2 1 Terus ada Think Bell Ada rubber knob 1000 Sampai 3000 Dan Terus aluminium knob 5000 Dan 6000 Power CNC handle Infinite One way Cloud bearing Nah tuh dia War handle Rubber knob Ukuran ini Ini ya Complete tuh Sampai 3000 EVA 4000 aja Aluminium 5000 6000 Strong body Japan Engineering Keren banget Fiturnya yang ada di AXZ SW klasik Langsung dibahas aja nih Real Rekomendasi Untuk cloud Dari AXZ SW Klasik Untuk bodinya Kalian bisa lihat Seperti ini ya Bodinya itu Kalem ya Ini seperti Real Logitech Yang Nisela Warnanya itu glowing Seperti ini Dan disini ada lubang Yang tertutup oleh cover Berwarnanya Apa ini ya Warna silver Silver smoke Dan warna chrome Bukan chrome ya Smoke ya ini silvernya Senada dengan Tutup yang disini Dan handle capnya juga Keren Untuk handle nya sendiri Dia aluminium ya Karena ukuran 6000 Knopnya juga aluminium Untuk rotornya Dia sudah menggunakan Eye rotor modelnya Karena sudah ada Lubang lubang disini Rasio 521 Dan nilain kapasitinya 0,35 bisa 370 meter Untuk bail wirenya Dia sudah menggunakan Bail wire yang cukup tebal Dan disini belum Buat piece ya Aluminium nih Bail wirenya ya Mantap Coba tes Daya baliknya Wah Redam banget ya Untuk daya baliknya Dan putarnya juga halus banget ya Pakai tangan aja tuh Nyaman banget tuh Muternya Halus Pisan Ini rekomendasi Real loud Untuk kalian semua Dari AXZ SW Klasik Di harga Di bawah 500 ribuan Wah Ini ada pengasih-pengaturannya ya On offnya Di bawah masih ada Terus untuk sepulnya Dia desainnya Dalem ya Agak sedikit Pendek Tapi dia dalam Dan dia Sudah V-shape juga Karena dia ini Meruncing ke dalam ini Jadi buat casting Itu nyaman sekali Dan di drag knobnya Apakah sudah menggunakan Shield Karena dia sudah SW sih ya SW klasik Harusnya sudah ada Shieldnya Coba Oh ternyata Shieldnya lebar bang Ternyata Shieldnya Lebar banget Pantesan Namanya itu SW klasik Ternyata Shieldnya lebar banget tuh Aman ya Maksudnya ya Terus Suara clickernya juga Tuh Cutting spoolnya juga Keren banget ya Dan sudah menggunakan Clicker model salwater Dan disini belum ada Shield tapi ya Oke 6 problem lah Gak masalah Di harga yang Masih terjangkau Itu sudah ada lengkap Di deskripsi ya Untuk ukurannya juga 12 ribu sampai 6 ribu Komplit Dan di harga yang Terjangkau dan masih Bersaing Di kelasnya Ini menurut saya sih Rekomendasi banget Real dari AXZ SW klasik Buat mansing di laut nih Siking maupun dasaran Ukuran 6 ribu nya Mantap nih ya Pokoknya buat kalian yang Berminat langsung aja Cek deskripsi yang ada Di bawah Oke terima kasih Juga buat kalian yang Sudah Subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Sampai begitu gratis Dan yang sudah Subscribe Jangan lupa like juga Share dan komentar Pastinya Oke mungkin cukup Sekian dulu Yang dapat saya semakan Review singkat-singkat saja Jadi cukup sekian Dari saya Fajri Area Mancing Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dadah See you next time